Kita bahas lebih dalam soal PDI Perjuangan yang mengkritik manuver pendukung Jokowi ini bersama anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan analis politik Adi Prayitno. Mas Deddy, Mas Adi, apa kabar? Apa kabar? Selamat sore. Mas Deddy, saya mulai dengan Anda dulu. Kenapa kemudian akhirnya PDIP keberatan dengan manuver relawan ini? Saya kira keberatan, bukan keberatan ya. Kami mengkritik ya, wajar ya kita mengkritik sesuatu yang menurut kita tidak pas. Pertama, kegiatan itu tidak pas secara momentum. Kenapa secara momentum tidak pas? Kita baru mengakhiri presidensi G20 yang seharusnya diglorifikasi sedemikian rupa sebagai sebuah pencapaian luar biasa dari era kepemimpinan Pak Jokowi. Tetapi kemudian itu serta-merta hilang dalam pembicaraan publik akibat acara ini. Rakyat belum paham apa itu yang kita dapat dari G20, tapi akhirnya itu hilang. Yang kedua, secara etika, dilaksanakan pada saat kita masih berduka dengan gempa di Cianjur. Kita tahu masih ribuan orang berada di jalanan di Cianjur, di tenda-tenda pengungsian. Banyak korban yang meninggal dunia, banyak yang membutuhkan bantuan. Bahkan masih ada yang belum ditemukan, yang hilang. Ini kan secara etika tidak pas, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami melihat bahwa penggunaan GBK itu sebenarnya tidaklah memenuhi apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bahwa yang namanya GBK terlarang bagi pemakaian apapun sampai pelaksanaan final Piala Dunia U20 pada tahun yang akan datang, gitu ya. Kita saja sebagai partai politik penguasa itu mengalah, gitu ya. Taat azas, taat aturan. Tetapi kami percaya bahwa teman-teman ini memaksakan harus kemarin, gitu ya. Yang menurut kita tidak ada urgensinya, gitu ya. Dan akhirnya itu menimbulkan, apa namanya, keributan, kegaduhan publik. Yang Anda khawatirkan dari Anda pribadi dan teman-teman PDI Perjuangan dengan manuver ini efeknya akan kemana? Loh, yang jelas kan merugikan citra Pak Jokowi. Ya, yang pertama bahwa seolah-olah ini kan nabrak aturan yang sudah digariskan oleh Kementerian Teknis. Itu kan sangat tidak baik, ya. Buat Pak Jokowi, juga buat kita, gitu ya. Itu kan tidak bagus, gitu. Lalu, kemudian ketika orang menyoroti bahwa ini kita di Cianjur masih begini, lu udah ngumpul-ngumpul, gitu ya. Itu kan juga akan merugikan Pak Jokowi, gitu ya. Padahal kita tahu sendiri, Pak Jokowi itu dua kali ke Cianjur. Dan itu hilang gara-gara apa? Gara-gara acara ini, gitu. Lalu kemudian kita juga pada hari pelaksanaan, sebelum hari pelaksanaan sudah mendengar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari relawan-relawan sendiri tentang penyelenggaran acara ini. Karena berbagai macam isu dilempar yang menurut kami itu bisa merugikan kewibawan Presiden, martabat Presiden juga. Soal orang yang datang dibayar dengan berbagai varian ongkoslah namanya atau apa, gitu ya. Ini kan juga menimbulkan cakwasangka publik. Dan itu sangat merugikan pemerintahan kalau menurut kami, gitu loh. Lalu kemudian juga pada hari pelaksanaan, banyak sekali beredar-beredar video yang bernada miring. Ya, yang mencoreng wajah, gitu. Tidak saja Pak Jokowi, tapi kekuasaan atau pemerintahan secara umum, gitu. Dan kita harus menjawab itu kepada publik dan kepada media, gitu loh. Nah, Mas Adi, Anda punya pandangan sendiri soal ini. Wajar tidak kemudian akhirnya PDI perjuangan bereaksi seperti ini? Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa relawan itu adalah replika politik dari Jokowi. Merah kata Jokowi dan merah kata Jokowi. Jadi sebenarnya semua relawan yang dikritik oleh banyak orang dan dikritik oleh teman-teman. Itu kalau mau jujur sebenarnya harus bisa mengkritik. Karena apapun judulnya, tidak mungkin itu relawan, tidak berkoordinasi, tidak berkoordinasi, tidak berkoordinasi. Makanya saya dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa teman-teman PDIP, kelompok-kelompok hakik, ataupun para netizen, terutama teman-teman PDIP, ini kan sebenarnya kritik sasaran antara kepada relawan itu. Yang sebenarnya ingin dituju langsung adalah Iskana. Tepat, kan enggak elok mengkritik PDIP, atau tidak elok kalau kemudian PDIP, mengkritik Jokowi secara terbuka. Jadi saya melihat relawan itu adalah wajah lain dari replika politik Jokowi. Yang kedua yang saya pahami, Jokowi itu tentu sepertinya kelihatan punya digititas soal preferensi pilihan politik untuk 2024 ya. Kalau dicari, tentu tidak otoritatif. Karena Jokowi bukan teman-teman ini. Pastinya yang terbuka otoritatif adalah Mikawati Soekano Putri sebagai efek yang bisa menentukan siapa soal kandidasi yang layak untuk bisnis untuk 2024. Makanya kalau kita cermati adalah kalau ada acara relawan Jokowi. Beberapa waktu yang lalu acara projo ditanya di Magelang, Jokowi juga bicara tentang silpred. Bicaranya memang ojok khusus, tapi di situ kan tidak ingin menganjar peran orang. Yang kedua yang saya katakan sebenarnya, saya membaca tidak nyamannya teman-teman Dedy Sitorus itu luar apa yang disampaikan oleh Bang Dedy Sitorus ya soal penggunaan GBK yang memang tidak boleh, soal mencoreng citra presiden, dan soal. Itu hal yang saya kira cukup sensitif. Karena kemarin Jokowi itu kembali kelihatan terdengar mengendorse si rambut suksi yang kemudian diterakkan sebagai ganjar peran orang. Kan itu yang sebenarnya membuat nggak nyaman berbagai politik di acara ini. Nah, menurut Anda di masa di maaf saya potong, dengan kode-kode yang sudah disampaikan Jokowi dalam acara itu, Anda melihat bahwa ini sebatas alternatif yang ditawarkan oleh Jokowi untuk capres berikutnya? Atau ada nilai lain mungkin yang Anda lihat? Kalau saya belajar Jokowi itu punya preferensi personal ya soal filtrek di bagaimana kemestri misalnya, ataupun gerak tubuh Jokowi, bahwa tentu di lulusan 2004, ganjar adalah salah satu yang prioritaskan. Bahwa Jokowi misalnya sempat mengendorse Prabowo-Subianto, tapi kalau dilihat anatomi kekuatan politik itu kira-amu, tentu Jokowi pastinya memprioritaskan ganjar peran orang. Argumennya saya kira tiga hal. Pertama, Jokowi dan ganjar ini sama-sama kader PDP. Yang kedua, basis pemilih Jokowi itu migrasi mayoritasnya kepada ganjar peran orang. Dan yang ketiga, Jokowi itu adalah orang yang sepertinya cukup yakini suruh parempel penting. Yang kemungkinan sebagai standar untuk mengusungkan dan itu kan tidak terkenalkan. Mohon maaf Mas Adi, kami coba perbaiki komunikasi kami karena kurang terdengar suaranya di studio. Saya coba beri giliran dulu ke Mas Deddy. Mas Deddy, di kesempatan berbeda ini Mas Hasto Kristianto menyampaikan ada kritik begitu terhadap aksi relawan ini dan dia menilai gerakan relawan ini hanya mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi Presiden. Keuntungan mana yang Anda lihat ini diambil? Sebelum saya jawab itu, saya jawab dulu yang dari tadi Mas Iwan ya. Yang pertama, soal Presiden mengendorse calon Presiden. Saya kira sama sekali itu tidak menjadi masalah buat kita. Karena Presiden melakukan hal itu di banyak kesempatan. Namanya juga komunikasi politik sebagai Presiden yang sedang menjabat. Silakan sah-sah saja. Ketika beliau mengendorse Pak Prabowo juga kita tidak ada merespon. Dan respon kami juga tidak ada urusannya dengan soal rambut putih dan sebagainya. Karena kamu memahami apa pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Bahwa pemimpin yang sebaiknya dipilih itu yang mau kerja keras, punya rekam jejak, mau berkeringat, dan yang mau turun ke lapangan langsung berdialog dengan rakyat dan melihat proses-proses pembangunan dan pemerintahan ke bawah. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa relawan itu adalah wajah politik Jokowi, pada perhelatan yang kemarin itu, itu kan bungkusnya istikosa. Relawan yang terlibat di dalam situ bukan relawan-relawan yang kita tahu sejak 2014 berjuang bersama, gitu ya. Lalu mempunyai jaringan dan masa yang kita tahu signifikan, gitu loh. Jadi kebanyakan itu kan masa memang didatangkan untuk istikosa oleh staf khusus Presiden. Itu orang istana, gitu. Jadi kalau dibilang itu peta relawan, ya sama sekali jauh panggang dari api, gitu. Nah, kalau ditanya apa keuntungan yang dapat relawan, saya kira begini. Ada relawan yang benar-benar, ya, relawan ini bermacam-macam. Relawan ada yang memang aktif hanya ketika pemilu, karena sepakat dengan visi yang disampaikan oleh calon pemimpin, lalu kemudian setuju dengan apa, suka dengan orangnya, lalu dia menjadi relawan dan aktif ketika pemilu lalu bubar. Lalu kemudian ada relawan yang, apa namanya, kemudian meneruskan kelompoknya untuk mengawal pemerintahan, misalnya. Tapi ada juga relawan ini yang kan memang cuma putul loncat kekuasaan. Hanya untuk bermanuver-manuver, gitu ya, untuk selalu berada dalam, apa namanya, orbit kekuasaan, gitu. Ini yang kita maksud dengan petualang-petualang yang ingin hanya mengambil kesempatan, gitu. Jadi, sebenarnya kritik kita pada acara ini, secara waktu, secara tempat, itu sangat-sangat tidak bisa kita tolerir, gitu. Kalau itu dilakukan mungkin seminggu, dua minggu lagi setelah, apa namanya, persoalan Cianjur beres dan kita tidak memaksakan disenayan, saya kira PD Perjuangan tidak akan terlalu berkomentar urusan kegiatan seperti ini, gitu. Nah, Mas Adi, Anda melihat dari event ini ada upaya menubrukkan kepentingan antara relawan dengan kepentingan partai politik? Saya kira tidak ada, ya. Kalau kita membaca momentum secara umum, relawan itu kan punya agenda politik sendiri, ya. Terutama, mereka ingin mengonsolidasi dan menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah relawan yang tetap solid dan berjejaring dan siap menerima komando apapun nantinya yang akan keluar dari Jokowi sebagai sebuah patsun politik yang mereka kawal. Kalau kita dengar video-video yang kemarin muncul di GBK itu, mereka selalu mengatakan bahwa siap menunggu komando presiden. Itu menunjukkan satu hal bahwa konsolidasi diantara teman-teman relawan terlepas dari begitu banyak variasi relawan yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy, mereka adalah orang yang memang siap tegak lurus samikna watona kepada Jokowi. Merah kata Jokowi dan merahlah kepada relawan. Di berbagai kesempatan saya mengatakan, kalau mengkritik relawan itu secara tidak langsung, itu ingin mengkritik Jokowi sebenarnya. Cuman kan nggak enak hati kalau mengkritik Jokowi, apalagi dilakukan oleh PDIP, partai politik di mana Jokowi berada di dalamnya. Maka kritik relawan ini adalah sasaran antara sebenarnya, di mana sasaran utamanya adalah kepada istana, kepada Jokowi. Itu tadi yang saya sebutkan. Nggak mungkin relawan ini tidak berkoordinasi dengan presiden, tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan istana. Nah, itulah yang saya bilang. Ini mestinya kritik selain kepada relawan, kritik juga Pak Presidennya. Kenapa harus datang? Itulah yang saya sebut bahwa relawan ini adalah forum satu-satunya di mana Presiden bisa bicara tentang soal portfolio politik, tentang referensi politik personalnya untuk 2024. Karena kalau bicara di depan partai, terutama di PDIP, Pak Jokowi tidak otoritatif, karena bukan kota umum. Pak Jokowi juga tidak punya panggung untuk bicara tentang kepentingan politiknya untuk 2024. Inilah yang sebenarnya juga bisa menjelaskan kenapa teman-teman PDIP itu begitu agresif menyerang kelompok-kelompok relawan belakangan ini. Kata teman-teman relawan ya, namanya juga istriar, namanya juga bermanusper, siapa tahu ada buah manis. Mereka juga mengakui itu. Apakah imbasnya bakal mempengaruhi komunikasi antara Jokowi dengan partai? Begitupun sebaliknya? Oh, pastinya, pastinya. Serangan ini kan juga sudah berdampak. Bagaimana Pak Sekjen mengkritik substansi apa yang disampaikan oleh Jokowi? Bahwa pemimpin itu tidak ada kaitannya dengan warna rambut ataupun kerutan wajah. Karena kerutan ataupun wajah rambut itu, sorry, kerutan ataupun rambut putih itu bisa saja itu berbalik gitu dengan suasana hati yang tidak menjerminkan kepentingan rakyat. Itu artinya apa? Serangan-serangan secara terbuka yang disampaikan oleh teman-teman PDIP, baik kepada Sekjen ataupun secara substansi kepada Presiden tentu dibaca akan membuat komunikasi dan dinamika di internal teman-teman PDIP agak sedikit ya dinamis lah kalau tidak mau disebut sebagai bergolak. Tapi kan PDIP punya jalan sendiri untuk mengakhiri semua. Dulu ketika Jokowi diprotes habis-habisan, dianggap meng-endorse Ganjar Pranowo, di acara Projo di Magelang, setelah itu kemudian FB ending. karena Jokowi menganggap sebagai megawatir seperti ibunya sendiri gitu ya. Dia nakal-nakal dikit sebagai orang anak yang layak untuk dipahami dan maksudnya dimaafkan. Saya khawatir itu juga akan terjadi. Nah benar nggak tuh Mas Deddy ada pengaruhnya dengan komunikasi dengan Pak Jokowi dari partai sendiri? Saya kira tidak ya, karena kita murni bahwa persoalan ini adalah persoalan momentum dan tempat gitu ya. Lalu soal pelaksanaan yang secara teknis sebenarnya mempermalukan gitu ya. Itu yang menjadi esensi persoalan kita. Kalau soal pilpres atau apa, saya kira buat kita itu tidak masalah. Karena kewenangan itu sudah diserahkan oleh Kongres kepada Ketua Umum gitu. Jadi tidak pernah menjadi konsideran kita gitu. Dan hubungan dengan Pak Jokowi saya kira tidak ada masalah dan tidak akan terpengaruh gitu. Karena tidak ada yang substansif dengan Pak Jokowi dalam urusan ini. Kami memahami bahwa Pak Jokowi datang ke acara itu, diminta untuk datang bertemu dengan masyarakat dalam acara istiqosah gitu loh. Dan kemudian dalam rangka penggalangan dana gitu. Nah tetapi kan kita tidak melihat ini sesuatu yang organik gitu. Ada I.O. yang mengerjakan gitu ya. Jadi itu sebenarnya sisi-sisi yang menurut kita sangat merugikan. Itu yang menjadi persoalan bagi kita. Baik. Mas Deddy Sitorus, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Begitu juga dengan Mas Adi Prayit yang sudah bergabung bersama Kompas TV sore ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Yuk, terima kasih. Selamat sore.